Wait guys, sebelum lanjutin ke videonya, gue ada info penting buat kalian yang belum punya MC Piori guys Nah, jadi Hachi Art lagi ngadain giveaway 3 MC Piori Jadi buat kalian yang pengen ikutan, syaratnya gampang banget cuy Yang pertama, kalian wajib follow instagramnya Hachi Art underscore, Bulldecible underscore, dan Crush underscore eak cuy Dan buat kalian yang udah follow, syarat selanjutnya, kalian komen di postingannya Hachi Art yang ini Kalian komen alasan kalian mau MC Piori cuy Dan jangan lupa untuk tag 3 teman kalian ya guys ya Untuk pengumuman pemenang giveaway-nya bakalan diumumin di akunnya Hachi Art underscore Jadi kalian stay tune aja guys ya So, semoga kalian beruntung dan lanjut ke videonya cuy Oke guys, balik lagi bareng gue Crush Di video kali ini guys, gue bakalan membagikan tutorial komen blog lagi cuy Nah, pada tutorial kali ini guys, gue bakalan ngebuat sistem kill counter guys ya Nah, jadi kill counter ini bakalan muncul di scoreboard kalian cuy Jadi kalau kalian ada ngekill mob gitu, itu bakalan nambah ya guys ya Oke, kalau gitu langsung aja kita ke video Let's go Oke guys ya, jadi sebelumnya buat kalian yang gak tau dulu itu gue udah sempet buat sistem untuk sistem mob ngedrop money yang dimana disini itu gue kurang ini ya guys ya Nah, kurang worth it cuy Pokoknya kurang worth it lah ya Karena dia itu ngeeksekusi semua XP cuy ya Jadi kalau mob itu ngedrop sebesar 5 biji XP gitu Jadi uangnya itu dikali 5 gitu guys ya Jadi ya kurang worth it lah Nah, jadi disini gue bakalan ngebuat versi barunya sekalian untuk ngebuat sistem kill counternya guys ya Dan langsung aja untuk pertama-tama kalian bisa ketikkan dulu di chat guys ya Nah, di chat ini kalian bisa ketikkan slash scoreboard objektif add Lalu kalian buat disini itu kill ya guys ya Kill domina seperti ini guys ya Oke, kalian buat seperti ini Lalu kalau sudah seperti itu Kalian enter cuy Nah, jadi sudah ya Oke, kalau sudah seperti itu Kalian bisa edit dulu scoreboardnya Kalian bisa tambahin untuk scoreboard killnya guys ya Dan untuk scoreboard killnya udah gue sediain di deskripsi ya Untuk link downloadnya cuy Atau di pin comment dah gue udah taruh di pin comment ya Nah, disini gue bakal tempel disini Oke, sip Nah, ini dia seperti yang kalian lihat ya Oke, ini dia sudah ada untuk scoreboard killsnya cuy Seperti yang kalian lihat ya Nah, sini udah ada untuk objektifnya Yaitu kill yang sama seperti yang kita buat tadi cuy ya Yang barusan kita buat cuy Oke, kalau sudah seperti ini Kalian bisa ubah-ubah dikit ya Untuk ranknya dan segala macam Yang jelas ini adalah untuk scoreboard killnya dari sini Ya sampai sini ya guys ya Sampai text kali ini cuy Jadi kayak gini ya guys ya Oke, kalau sudah ini repeat dan always active of course Ya kalau sudah kalian bisa close Dan itu harusnya langsung muncul guys Seperti yang kalian lihat di kanan Ada usian scoreboard killnya ya Dan buat kalian biar gak nanya-nanya lagi Mungkin kalian baru untuk bermain scoreboard ya Pastikan kalian pakai addon action bar guys Action board ya Karena kita itu pakai Comment title tell row guys ya Nah, kayak itulah Pokoknya itu wajib dipakai guys ya Oke, kalau sudah seperti itu Kita bakal lanjut lagi Untuk ngebuat sistem killnya guys ya Killnya kill counternya aja Oke Nah, untuk ngebuat sistem kill counternya Mungkin gue bakal buat disini aja guys ya Oke, gue bakal buat disini aja Nah, disini kalian bisa taruh 5 comment block ya guys ya Nah, ini Oke, sini udah Ada 5 comment block Dan ya langsung aja Untuk comment yang pertama Disini kalian bisa Ketikkan execute Lalu kalian buat add in Dan kalian Masukkan type Sama dengan XP underscore Orb With Orb Nah, lalu kalian kasih Koma C sama dengan 1 cuy Nah, jadi disini itu Tetap letak Kesalahan gue dulu ya guys ya Untuk ngebuat sistem Mau nge-draw money cuy Gue gak pake C sama dengan 1 ya Gue baru ingat cuy Oke, jadi costnya itu 1 Jadi yang Ke execute itu adalah 1 XP joan cuy Jadi 1 biji XP aja cuy Nah, seperti ini Nah, kalau udah Kalian buat Swiggle 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 Dan kalau sudah Kalian buat Scoreboard Players Add Add P Dan kalian Buka kurung kotak R sama dengan Sekitar 6 Sia Untuk radiusnya Dan kalian kasih Untuk scoreboard Killnya Yang tadi itu cuy Nah, kalau udah Kalian buat Satu ya guys ya Nah, jadi seperti ini cuy Jadi nanti Scoreboard killnya Itu bakal nambah Satu Setiap kita Ngesil mob Dan itu Kalau mob yang Ngedrop XP ya guys ya Karena ini sistemnya Mengeksekusi XP ya guys ya Dan tentunya Gak ada pilihan lain Gitu cuy ya Oke Kalau udah Kalian buat ke Repeat Dan AWS Active ya Jadi seperti ini Nah, kalau udah Kita lanjut ke Comment yang Di atasnya Comment yang kedua Nah, untuk comment yang kedua Disini kalian buat Execute Add E Lalu kalian masukkan juga Type Sama dengan XP underscore All Dan kalian Tutup kurung Dan kalian kasih Swiggle Swiggle Dan kalian buat XP 15 15 lagi Siap XP 15 Lalu Add P Dan buka kurung C Sama dengan 1 cuy Seperti ini Siap Jadi nanti Playernya Itu Tetap Dapat XP Jadi seperti ini Kalian buat Chain Conditional Dan Always Active Oke Siap Untuk Comment yang selanjutnya Disini Kita buat Sama ya Execute Juga Execute Dan juga Masukkan Type XP Orp Underscore Orp Disini Kalian Kasih C Sama Dengan Satu Ya Nah Kayak Gini Lalu Seagal 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 Dan Kalian Buat Scoreboard Players Add Add B Lalu Kalian Masukkan Radiusnya Sekitar 6 Juga Dan Kalian Masukkan Scoreboard Money Kalian Dan Kalian Tulis ini Untuk Jumlah uang Yang Di drop Oleh mob Gitu Kisah Ini adalah Sistem Untuk Mobnya Itu Ngedrop Money Cuy Nah Disini Gue Contohin Ngedrop 100 100 Jadi Jadi Kalau Setiap Mob Yang Dikil Itu Bakal Dapat 100 Nah Kalau Udah Seperti Ini Kalian Buat Ke Chain Conditional Always Active Oke Oke Kalau Udah Kita Lanjut Lagi Untuk Comment Yang Keempat Berarti Ini Execute Lalu Add E Dan Buka Kurung Kota Type Sama Dengan XP Underscore Orb Dan Kalian Tutup Kurung Dan Swiggle Dan Disini Kalian Buat Titel Add P Lalu R Sama Dengan 6 Dan Kalian Tutup Kurung Dan Kalian Buat Action Bar Nah Jadi Ini Kayak Seakan Akan Notip Kalau Kita Itu Dapat Uang Gitu Dan Disini Setelah Kayak Gini Kalian Bisa Masukkan Text Bebas Terserah Kalian Oke Jadi Disini Gue Bakal Buat Plus 100 Rupiah Jadi Ada Notip Gitu Cuy Kayak Kita Sudah Dapat Uang Isyana Jadi Ini Bebas Aja Untuk Text Nya Ini Chain Conditional Lalu Sapt Pks Oke Untuk Comment Yang Terakhir Yang Paling Atas Disini Kalian Tinggal Kill Aja Untuk XP Orb Yang Sisanya Gitu Caranya Execute Add E Lalu Type Sama Dengan XP Underscore Orb Dan Kalian Tutup Kurung Swiggle Swiggle Lalu Kalian Buat Kill Add E Buka Kurung Kota Lalu Kalian Buat Type Sama Dengan XP Underscore Orb Oke Seperti Ini Dan Kalau Sudah Seperti Ini Kalian Langsung Buat Ke Chain Conditional Dan Always Active Jadi Seperti Ini Sistem Selesai Kita Langsung Coba Untuk Kill Salah Satu Mob Kita 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 Bakal Coba Dari Chicken Kita Bakal Coba Kill Chicken Boom Nah Nambah Seperti Kalian Lihat Kills Nambah Dan Kita Dapatin 100 Uang Nah Jadi Buat Kalian Yang Supaya Ini Bisa Jarak Jauh Kalian Bisa Buat Aja Di Logi Kalian Atau Tempat Kalian Buat Comment Blog Itu Kalian Buat Ticking Area Kisah Kalian Bisa Lihat Di Deskripsi Video Gue Sudah Selalu Cantumin Sebenarnya Tapi Mungkin Kalian Jarang Lihat Jadi Disini Gue Bakal Kasih Tahu Sekali Lagi Kalian Bisa Buat Slash Sticking Area Circle Dan Kalian Masukkan Swigel 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 4 Nah Lalu Nanti Kalian Enter Ya Karena Gue Udah Buat Di Lobby Jadi Ya Gak Usah Ya Yang Jelas Ini Sudah Berhasil Untuk Kill Counter Nah Oke Lagi Sia Mungkin Gue End Aja Untuk Video Kali Ini Karena Tutorial Selesai Semoga Tutorial Bermanfaat Dan Seperti Biasa Kalau Kalian Enjoy Jangan Lupa Kalian Kasih Like Comment Share Subscribe Juga Buat Kalian Belum Subscribe And See Guys Bye yang bener iya deh kamu gak mau kalau kamu udah kenal gembira matahari dengan gembira matahari dengan gembira matahari